Terima kasih telah menonton! 20 hari di rumah, sekarang udah negatif. Karena kan jarang gitu Bang. Tapi kalau gue nggak beraniin keluar, juga anak gue itu udah setahun loh di rumah, sekolah nggak kemana-mana, dia juga bingung kan, tadi gue ajak lagi masuk ke kawasan Jakarta, ya kok udah ada gedung ini? Ya kok ini udah berubah? Ya kok trotoar yang itu hilang? Setahun Jakarta itu ditinggal, gue di Tangsel, ngedekem di Tangsel, itu anak gue tadi kayak, kayak orang ujung berung, gue ajak ke kota gitu. Ayah ini sekarang udah gini, ayah ini. Iya, makanya kamu tuh ke Jakarta nggak boleh ketinggalan ya. Hidup di Jakarta itu dalam 3 bulan aja ada yang berubah. Muka ayah aja nggak berubah-ubah. Antabolisme itu bisa meningkat dengan tawa. Akhirnya gue selalu menghadirkan tawa di rumah. Makan nggak makan, kita ketawa aja. Kalau anak gue bilang, ayah jajan, tawa dulu. Udah ketawa lupa sama jajannya. Awal-awal begitu diberitakan itu kan Maret ya, yang orang depok positif gue itu. Gue bener-bener rumah gue tuh lho. Memang poncinya ilang. Aduh aja nggak bisa masuk. Pokoknya nggak boleh sampai orang-orang yang selama ini interaksi ke rumah gue tuh selama 3 bulan itu. Ngobrol gue dari balkon dia dari gerbang. Eh, taruh aja di situ. Pas lama-lama gue pikir kok hidup di sekitar itu cuek aja gitu. Cuek, nggak ngapain apa-ngapain. Lah gue juga kalau di rumah terus gue kagak punya duit. Ya gue keluar cari duit gitu. Pas gue liat di luar gue pada cuek. Ya lama-lama kebiasaan itu ikut di gue kan. Akhirnya gue juga mulai cuek, eh kena. Gue baru ngerasain yaudah. Akhirnya gue sekarang percaya Covid itu ada. Dan lu yang belum kena, jangan sampai kena ya. Karena efeknya setelah kena juga gue masih ngerasain. Gerak dikit, ini dikit. Kepala pusing. Napas ngap-ngapan. Nah ini jaga kesehatan ya. Semua, semua rentan. Yang paling rentan itu justru ketugas medis. Karena dia beradakan langsung. Kalau kita kan sebelum disini, kadang-kadang kita di subscribe dulu atau tidak. Enggak. Terima kasih ya Bang.